Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Murid hantu bermata tiga, murid hantu bermata tiga, memang terlalu lemah dalam hal kekuatan, tetapi makhluk semacam ini murni terdiri dari tubuh energi khusus, dan tubuh energi itu agak seperti jiwa. Gelombang delapan sampai satu gelombang zongwen wang oe, hi gelombang delapan, gelombang M. Dan murid hantu bermata tiga, yang paling menakutkan, adalah kekuatan murid hantu, yang disebut kekuatan jiwa. Murid hantu bermata tiga memiliki kekuatan tiga mata secara total, yang satu dengan kekuatan terendah dan yang ketiga dengan kekuatan terkuat. Sejauh ini, tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup setelah bertemu dengan murid hantu bermata tiga. Mereka semua tanpa kecuali, untuk makanan murid hantu bermata tiga. Sanmu, Buitong telah menjadi pemimpin kekuatan jiwa sejak zaman kuno. Serangan jiwa di bawah tiga mata takut tidak ada orang kuat dengan level yang sama yang dapat melawannya. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dijaga, apalagi makhluk yang berfokus pada pengembangan serangan jiwa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Yu Yifeng menatap mata serius Xiaoyan dan Liu Qing, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang orang ini hanya menggunakan kekuatan satu mata. Kekuatannya sendiri hanya pada level petarung abadi bintang dua. Seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan kekuatan kita berempat. Jika kamu menemukan jejaknya untuk sementara waktu, jangan tinggalkan tanganmu, dan gunakan buntur untuk melenyapkannya. Jika tidak, begitu dia memiliki kesempatan untuk menggunakan mata kedua atau ketiganya, aku khawatir kita semua akan mati. Suara Xiaoyan sangat serius. Tidak mungkin sekuat itu, adik kecil, kamu adalah orang kuat yang akan mencapai jiwa negeri dongeng. Razer di samping tampak sedikit tidak percaya, dan berkata langsung. Ya, aku akan mencapai jiwa negeri dongeng, tetapi pupil hantu bermata tiga ini adalah jiwa negeri dongeng asli. Bahkan dalam keadaan mata pertama, kedua, dan ketiga, kekuatan jiwanya berbeda. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku akan memberimu perlindungan jiwa, tetapi jangan ceroboh, karena kekuatan jiwa ini hanya untuk bertahan melawan serangan jiwa dalam keadaan satu mata. Sedangkan untuk tujuan kedua, bahkan jika itu aku, tidak ada yang bisa kulakukan. Xiaoyan selesai berbicara, awan energi tak terlihat fluktuasi perlahan-lahan terisolasi di permukaan tubuh pribadi, dan dengan perlindungan kekuatan jiwa ini, tampaknya ketidak terbatasan dari jalannya dendam mereka dan bahkan beberapa faktor yang tidak menguntungkan perlahan-lahan dihilangkan. Hati-hati, itu di sini lagi. Pada saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan menyusut rapat, menatap kekosongan di belakangnya, di mana ada fluktuasi jiwa yang sangat tirani. Keluar dari sini, cahaya, dan Liu Qing juga tampak terkejut dengan pemandangan tadi. Sekarang Xiaoyan baru saja membuka mulutnya, dan kipertempuran berbasis cahaya yang menyelaukan tiba-tiba memenuhi ruang ini, dan kemudian ruang ini awalnya tersembunyi dalam kehampaan. Makhluk-makhluk itu juga perlahan-lahan mengalir ke dalam pandangan keempatnya. Itu benar-benar satu mata, di bawah sistem cahaya Liu Qing. Tubuh asli dari pupil hantu bermata tiga muncul secara langsung. Pada saat ini, pupil hantu bermata tiga perlahan berdiri diam kurang dari 10 meter dari keempat orang itu, tetapi pupil hantu bermata tiga itu tidak memiliki bentuk, hanya pupil manusia berdiri diam di antara kehampaan. Di pupil itu, lingkaran cahaya biru tua perlahan memenuhi seluruh pupil, tetapi mengandung aura suram yang tak terbatas, yang membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Pupil hantu bermata tiga tidak memiliki bentuk, karena wajah aslinya yang sebenarnya terdiri dari tiga pupil. Sekarang orang ini memiliki pupil, dia hanya melepaskan kekuatan matanya, dan kekuatannya hanya seorang petarung abadi bintang dua. Jika kita ingin menghadapinya, itu tidak sulit. Kekuatan satu mata tidak sulit bagi kita, tetapi jika kita melepaskan kekuatan mata kedua, aku khawatir itu akan sangat sulit. Xiao Yan berkata perlahan sambil menatap pupil biru tua itu. Momen ini saja membuat Xiao Yan merasa menggigil. Ini adalah tekanan tak terlihat dari jiwa negeri dongeng pada Xiao Yan. Bagaimana jika ada tiga mata? Liu Qing mengangguk sedikit, lalu membuka mulutnya. Jika kamu memiliki tiga tujuan, lari saja. Bagaimanapun, harta karun itu dalam kondisi baik, dan kepercayaanmu untuk menyelamatkan orang lebih penting, dan aku khawatir itu tidak sepenting nyawamu sendiri. Ditanya oleh Liu Qing, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah itu benar-benar sekuat itu? Yu Yifeng juga sedikit terkejut. Yang paling kuat dari murid hantu bermata tiga adalah bahwa ketiga mata muncul bersamaan. Jika ada tiga mata, kekuatan jiwanya akan mencapai puncaknya. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, peluang menangnya kurang dari sepuluh persen. Kata Xiao Yan, Lakukan saja, jangan beri dia kesempatan untuk memadatkan serangan jiwanya. Serangan jiwa yang dipancarkannya dalam kondisi satu mata tidak boleh diremehkan. Saat berikutnya, Xiao Yan tampaknya menyadari fluktuasi jiwa halus yang berasal dari pupil biru gelapnya, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Angin seribu pedang, ular piton petir, tepat saat suara Xiao Yan jatuh, Yu Yi dan ular petir saling memandang, atribut angin cian dan atribut petir perak tiba-tiba mengembun menjadi seberkas energi yang besar, dan saat berikutnya adalah menghadapi pupil biru gelap yang terpotong. Buang saja, tabrakan, serangan keduanya dapat dikatakan sangat tirani. Hanya dalam satu tarikan napas, mereka menyerang pupil biru gelap. Hus, pupil biru gelap melihat ini, dan teriakan kesedihan langsung muncul di seluruh ruang. Ini adalah serangan jiwa yang sangat mengerikan. Puff, namun, serangan jiwa yang tampaknya tirani ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada semua orang gelombang itu, hanya sepenuhnya menghapus perlindungan jiwa yang diberikan oleh Xiao Yan. Kuku, pupil biru tua itu berjuang keras, membuat suara aneh, dan kemudian ada lingkaran cairan biru tua di pupil biru tua itu, yang muncul dengan kuat, dan kemudian menyerang dengan Yu Yi Feng dan ular petir, tiba-tiba terjalin. Binatang buas ini, sungguh serangan yang kejam. Yu Yi Feng, yang sudah menemui jalan buntu dengan pupil biru tua itu, tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Kapten, kekuatan orang ini tampaknya melonjak, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dan tampaknya melalui penundaan cairan biru itu, kekuatan di pupil biru tua itu melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang semua orang. Dalam sekejap, itu menembus peringkat Samsung Fighting Immortal, dan bahkan di kehampaan tempat pupil biru tua itu awalnya berada, suatu tempat bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Tidak bagus, hancurkan dengan cepat. Ini adalah simbol munculnya mata. Kedua, Xiao Yan masih diam-diam memadatkan jiwanya untuk menyerang, tetapi ketika dia merasakan perubahan seperti itu, dia tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Kekuatan murid hantu tiga mata dan mata pertama hanya tingkat peripertempuran bintang dua, tetapi jika mata kedua muncul, kekuatannya akan mencapai tingkat peripertempuran bintang tiga, dan kekuatan jiwa juga menunjukkan peningkatan geometris. Kempatnya secara alami tidak akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan mata pertama, tetapi jika mereka berurusan dengan mata kedua, saya khawatir jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka berempat, peluang menang akan kurang dari 50%. Pada saat ini, wajah mereka berempat mereduk, dan jejak kegelisahan perlahan-lahan melekat di hati mereka. Yu Ming Tian trends, dan Xiao Yan tidak ingin duduk diam, pupil matanya mengecil, dan serangan besar yang terdiri dari kekuatan jiwa paling murni tiba-tiba meledak menjadi pupil biru tua. Orang ini sangat kuat, sementara Liu Qing, yang cukup dekat dengan Xiao Yan, melihat pukulan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anak baik, kamu benar-benar bersembunyi begitu dalam, kembalilah. Dan Yu Yi Feng melihat Xiao Yan bergerak, tetapi sosoknya juga meledak kembali, dan dia langsung melarikan diri dari sisi imu. Tabrakan, dihantam oleh serangan jiwa tirani seperti itu dari Xiao Yan, bahkan jika itu sekuat pupil hantu bermata tiga, itu tidak menyenangkan. Cairan biru tua yang dilepaskan oleh pupil biru tua, ketika serangan jiwa Xiao Yan datang, langsung dimobilisasi olehnya untuk melawan. Boom, fluktuasi jiwa yang mengejutkan itu tiba-tiba berubah menjadi riak energi tak terlihat, yang sepenuhnya menyebar dari ruang tempat Ichimoko berada. Sialan, salah perhitungan, Xiao Yan melihat bahwa di mata itu, biru tua yang asli bersinar dengan warna merah darah, dan bahkan di samping mata itu, pusaran air perlahan muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Xiao Yan tahu bahwa serangan jiwanya sendiri dapat langsung melenyapkan mata pertama dari pupil hantu bermata tiga, tetapi pada saat-saat terakhir dari satu mata itu, ia sebenarnya menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang sebagian besar jiwa Xiao Yan. Setelah melawan, meskipun target pertama telah terluka parah, ia telah mengulur waktu bagi target kedua untuk muncul. Ketika target kedua muncul, target pertama tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana mungkin, dan melihat mata pertama yang sekarat, sebuah pupil dengan mata kuning dan menyihir berkedip keluar, dan semua orang merasakan linglung di hati mereka. Itu terlalu kuat, dibandingkan dengan yang pertama, mata kedua jauh lebih kuat daripada yang pertama, apakah itu kekuatan level abadi pertempuran bintang tiga atau kekuatan jiwa yang telah mencapai level negeri dongeng. Adik kecil Xiao Yan, melihat bahwa situasi Xiao Yan tidak terlalu baik, Yuyifeng buru-buru berbicara. Sekarang Xiao Yan adalah prioritas utama mereka. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan Xiao Yan, saya khawatir mereka semua akan kalah, akan jatuh di sini. Salah perhitungan, Xiao Yan terbatuk keras beberapa kali, lalu terus menatap mata kedua yang penuh dengan warna kuning iblis. Dari sana, Xiao Yan merasakan tekanan dari kekuatan jiwa, yang membuat Xiao Yan merasa kekuatan jiwa tidak dapat membantu, tetapi sangat berkurang. Dong Dong Dong, setelah mata kedua berwarna kuning muncul, tampaknya telah memperhatikan mata pertama berwarna merah darah, dan tidak dapat menahan diri untuk memancarkan aura yang ganas seperti binatang buas. Gelombang 8-1 Gelombang Zong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Mata kedua ini terlalu kuat. Razer merasakan tekanan kuat yang dilepaskan oleh pupil kuning itu saat dia menoleh ke belakang, dan itu benar-benar membuatnya merasa ingin berlutut, jika. Bukan karena perlindungan terus-menerus dari kekuatan jiwa Xiao Yan, aku takut mereka berdua dengan jiwa yang lemah akan langsung tenggelam di bawah tekanan jiwa tujuan kedua. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan sedang berjuang, Liu Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku, aku baik-baik saja. Xiao Yan menggertakkan giginya dan berkata, Xiao Yan sedang tidak enak badan sekarang. Sambil melawan tekanan jiwa tujuan kedua, cukup sulit untuk terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi mereka berdua. Namun, meskipun kedua Yu Yifeng lemah dalam kekuatan jiwa, mereka adalah abadi petarung bintang dua dan bintang tiga yang asli. Selama mereka dapat menahan serangan jiwa tujuan kedua dan membiarkan kedua Yu Yifeng menggunakan metode buntur, maka itu sudah cukup untuk menghancurkan pupil hantu bermata tiga. Untuk dilenyapkan sepenuhnya, si si si, setelah beberapa saat, pupil kuning yang penuh dengan tatapan menyihir itu seperti orang gila, dan mereka mengeluarkan suara yang keras. Di bawah suara yang keras ini, semua orang tampaknya merasa bahwa kepala mereka berdengung, dan rasa sakit yang hebat di benak mereka membuat mereka menjerit. Di bawah rasa sakit yang hebat ini, menjadi sangat sulit untuk memadatkan kipertempuran. Orang ini, Xiao Yan menggertakkan giginya sambil menahan siksaan yang sangat besar, memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan dan kekuatan jiwa yang ditunjukkan oleh mata kedua ini jauh dari mampu dilawan oleh salah satu dari keempat Xiao Yan. Kekuatan Yu Yifeng sangat kuat. Di tengah-tengah dosian bintang 3, jika dia dibiarkan mengumpulkan keterampilan bertarung yang kuat, maka secara alami dia dapat dengan mudah melenyapkan pupil hantu bermata 3. Tetapi masalahnya adalah, di bawah siksaan dan paksaan jiwa yang begitu intens, Xiao Xiao tidak ada cara bagi Yan untuk memastikan bahwa Jade Legacy tidak akan terganggu. Jade Legacy memang kuat, tetapi jika dia mengumpulkan keterampilan bertarung yang tirani, begitu dia diganggu, dia hanya akan kehilangan semua prestasinya sebelumnya. Di sisi lain, Xiao Yan, meskipun dia dapat menggunakan berbagai caranya untuk menghentikan penyiksaan jiwa, Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri, kekuatan dan keterampilan bertarungnya saat ini benar-benar tidak dapat mengancam murid hantu bermata 3, jadi dia juga berada pada titik di mana tidak ada yang bisa dilakukan. Xiao Yan, kamu bantu aku mengisolasi serangan jiwa, aku akan mencobanya. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku khawatir aku harus bergantung padamu dan mata kedua untuk memperjuangkan kekuatan jiwa. Liu Qing berkata sedikit, baiklah, bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Jelas, identitas Liu Qing tidak rendah, dan tentu saja dia memiliki beberapa keterampilan untuk menekan bagian bawah kotak. Namun, Xiao Yan masih sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Liu Qing tentang duel jiwa. Yang disebut duel jiwa adalah duel satu lawan satu menggunakan kekuatan jiwa, tetapi Xiao Yan tidak akan menggunakan metode ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Bagaimanapun, metode ini terlalu mahal. Promosi kekuatannya sendiri, dan Xiao Yan hanya selangkah lagi dari jiwa negeri Dongeng. Kekuatan jiwa tujuan kedua ini telah mencapai negeri Dongeng. Bahkan jika dia menggunakan jiwa untuk bertarung, Xiao Yan tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Kemarahan Huang Kuantian, dia menggunakan serangan jiwanya lagi, dengan cerdik mengisolasi jejak suara-suara marah, dan kemudian terlepas dari Yu Yifeng dan keduanya, kekuatan jiwa yang mempesona langsung melindungi Liu Qing. Dan di bawah tindakan Xiao Yan gelombang Liu Qing juga merasa bahwa siksaan jiwa yang keras yang dilepaskan oleh mata kedua tampaknya telah dilemahkan hingga minimum oleh Xiao Yan, dan pada saat ini, Liu Qing juga merasa lega. Lepaskan keterampilan bertarung Anda. Tuan mengatakan bahwa keterampilan bertarung ini bukanlah pilihan terakhir dan tidak dapat digunakan, tetapi situasinya terlalu berbahaya sekarang, jika tidak digunakan, saya khawatir itu akan terperangkap di sini. Liu Qing berbicara sedikit, dan suaranya penuh dengan suara-suara aneh. Sebagai penganutku yang paling taat di tahta suci, aku berdoa kepadamu, fajar cahaya, senja fajar. Mantra kuno perlahan muncul dari mulut Liu Qing. Seperti penganut cahaya, bermandikan dunia cahaya. Ini adalah, meminjam roh. Pemakan jiwa dalam diri Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia menyadari elemen cahaya tiba-tiba meningkat di ruang ini. Gadis ini, aku khawatir dia adalah petinggi yang sebenarnya di tahta suci, dia tidak bisa tinggal. Kebetulan ada cara untuk merangsang tujuan ketiga dari pupil hantu bermata tiga, Susu. Murid hantu bermata tiga awalnya adalah tujuanku kali ini. Jika aku dapat menangkapnya dan mengirimnya ke puncak kerajaan hantu kita, aku akan mendapatkan banyak hadiah, tetapi seorang pendeta tingkat tinggi dari tahta suci dan tim Haukeye dikubur bersama, jadi aku dapat mengandalkanmu. Hantu, tunggu. Ketika aku mengeluarkan mata ketiga, aku akan menyelamatkanmu. Dan di tempat gelap itu, orang-orang dengan kekuatan jahat juga berbicara perlahan. Pembaruan keempat hari ini, dan terima kasih lagi, bau-bau, atas hadiahnya, eksternal plus 10 ribu hadiah ditambah satu pembaruan. Singkatnya, lima lagi, kekuatan macam apa ini, begitu kuat, Xiao Yan tiba-tiba mencabut perlindungan jiwanya, dan rasa sakit Yu Yifeng dan tander senake sedikit memburuk, tetapi setelah melihat Liu Qing melantunkan beberapa mantra, itu seperti seorang wanita suci yang bermandikan unsur cahaya, keduanya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sisi, mata kedua, yang penuh dengan warna kuning iblis, tiba-tiba menjadi gelisah ketika dia melihat perubahan pada tubuh Liu Qing, dan siksaan jiwa yang menusuk pun pecah, mencoba menahan keterampilan bertarung Liu Qing. Kemarahan Huang Kuantian, melihat fluktuasi jiwa yang kejam datang, Xiao Yan tidak pelit, langsung memadatkan kekuatan jiwa yang mempesona, dan kemudian melepaskan serangan jiwa, mematahkan serangan yang mengerikan itu dalam sekejap. Kekuatan jiwa Xiao Yan memang tidak sekejam mata kedua ini, tetapi jika dia ingin melindungi seseorang, saya khawatir mata kedua itu tidak dapat menghentikannya. Gadis ini mungkin seorang jenius di tahta suci. Dia bisa menguasai keterampilan bertarung tingkat ini di usia yang begitu muda. Dia benar-benar berbakat, murid yang sangat baik, dia hanya tidak tahu siapa gurunya, uskup agung berpakaian merah tahta suci atau pendeta tinggi, atau bahkan paus. Sol Iter tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jelas, keterampilan bertarung tingkat tinggi seperti, meminjam roh, tidak hanya membutuhkan identitas dan bakat, tetapi juga status tinggi di tahta suci untuk memiliki kesempatan untuk menghubungi. Senior, apa ini? Xiao Yan melihat aura Liu Qing di depannya menjadi semakin menakutkan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya sedikit. Kekuatan Liu Qing mungkin hanya pada tahap akhir dosian bintang 1 atau dosian bintang 1 yang sempurna, tetapi setelah menggunakan roh pinjaman, khusus itu, kekuatannya telah sedikit menembus dosian bintang 3. Bahkan jika itu adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, saya khawatir Xiao Yan belum pernah mendengarnya, yang dapat membuat orang mendekati kekuatan 2 peringkat yang meroket. Ini adalah metode khusus, bisa juga dikatakan sebagai keterampilan bertarung, karena tahta suci adalah penganut. Paling taat dari keluarga malaikat, jenis peminjaman ini tidak lebih dari menggunakan kekuatan beberapa malaikat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jangan lihat nisi sangat tirani sekarang, tetapi tingkat peminjaman roh ini hanyalah tingkat terendah di tahta suci, menggunakan roh pinjaman dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara, sementara roh pinjaman tingkat tertinggi dapat secara langsung memanggil malaikat untuk bertarung. Petik 2, tetapi bahkan pada tingkat terendah, jika Anda ingin memperoleh kualifikasi untuk berkultivasi, hanya orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di tahta suci yang dapat melakukannya, jadi identitas gadis ini tidak kecil. Kata sang penguasa jiwa dengan heran. Begitulah, Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih menemukan bahwa setiap kali Lord Soul Eater berbicara tentang keluarga malaikat, dia penuh dengan rasa hormat, tetapi dia penuh dengan permusuhan terhadap tahta suci. Saya cukup beruntung untuk bermain melawan paus tahta suci mereka. Saya telah melihat semangat pinjaman yang dia tunjukkan, dan dia benar-benar memanggil para malaikat untuk bertarung bersama. Lord Soul Eater tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, siapa yang memenangkan pertempuran itu? Xiao Yan buru-buru bertanya, ini seri, jimat Soul Eater awalnya adalah milikku. Pada awalnya, aku memiliki jimat Soul Eater di tubuhku. Meskipun paus memanggil para malaikat untuk bertarung bersama, aku mampu memobilisasi semua kekuatan jimat Soul Eater, dan untungnya memecahkannya, sehingga membentuk seri. Namun, kekuatan paus tahta suci mereka benar-benar kuat. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah aku telah mencapai level itu. Setelah Lord Soul Eater selesai berbicara, dia menjadi tenang. Orang-orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, jelas dia samar-samar bisa menebak bahwa pemakan jiwa dan paus tahta suci mungkin sudah hampir mencapai puncaknya. Xiao Yan, tidak apa-apa. Saat berikutnya, melihat Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya secara berlebihan, Liu Qing juga berbicara sedikit. Seberapa yakinnya kamu, Xiao Yan bertanya sedikit, menatap Liu Qing, yang bermandikan lingkaran cahaya putih susu dan lembut. Aku menggunakan beberapa cara untuk sementara meningkatkan kekuatanku yang ada dan mengendalikan sistem cahaya. Tapi aku hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Jika aku memukulnya sepenuhnya, kemungkinan untuk melenyapkannya setinggi 90%. Tapi jika itu dihindari olehnya, aku takut. Liu Qing berbicara perlahan seperti orang suci cahaya. Jelas, bahkan jika dia menggunakan metode tirani seperti itu, dia cukup takut pada orang ini. Kamu optimis tentang waktunya, aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian kekuatan jiwanya tiba-tiba kembali ke tubuhnya, siap untuk melancarkan serangan dari mata kedua. Ular petir, lindungi nona Liu Qing, Xiao Yan, aku akan pergi bersamamu. Yui Feng dan ular petir juga saling memandang, mereka tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mundur. Zizi, ular petir mendengar kata-kata itu, buntur perak menyambar seluruh tubuhnya, membentuk medan elektromagnetik petir di sekelilingnya dan Liu Qing. Dengan perlindungan medan elektromagnetik petir ini, tujuan kedua dari penyiksaan jiwa juga banyak melemah. Feng Qian Ren, sosok Yui Feng langsung meledak, dan kemudian bila angin yang dibentuk oleh badai di tangannya tiba-tiba terbentuk, dan kemudian menghantamnya ke arah mata kedua. Tabrakan, pisau angin Qian itu jelas terbentuk oleh kekuatan kental angin warisan Giyok, yang ternyata merupakan retakan kecil di angkasa. Puff, pupil kuning kedua tampaknya tidak memiliki pertahanan apapun, mencoba dengan mudah mengambil. Ali serangan ini dari Jade Legasi. Ham, berani menerima seranganku seperti ini, jatuh. Dengan pukulan tirani seperti itu, ki bertarung Yui Feng juga menjadi tidak teratur. Jelas, serangan ini menghabiskan banyak ki bertarungnya. Tidak, mata kedua ini mengabaikan semua serangan fisik. Di samping, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, jelas dia sudah tahu akhirnya tanpa melihatnya. Gulu, tidak mengherankan, serangan Yui Feng yang tampaknya tirani sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ketika menyentuh pupil kuning mata kedua, itu menembusnya dengan tiba-tiba, dan kemudian menghilang ke dunia tanpa batas ini. Bagaimana mungkin, setelah menyadari pemandangan ini gelombang wajah Yui Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek. Kamu harus tetap melihat Liu Qing, orang ini, aku hanya bisa datang. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya, lalu matanya menjadi dalam lagi, dan semangat bertarung yang agung tiba-tiba muncul. Sabu-sabu, pupil kuning kedua telah muncul beberapa saat, dan juga menemukan bahwa di antara keempatnya, hanya Xiao Yan dan Liu Qing yang berbahaya baginya, dan Liu Qing dilindungi oleh keduanya saat ini. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melenyapkan Xiao Yan terlebih dahulu. Tabrakan, pupil kuning mata kedua memang merupakan kekuatan jiwa tingkat negeri Dongeng, pupilnya menyusut rapat dan melancarkan serangan langsung ke Xiao Yan. Dewa ruang angkasa berdasarkan kekuatan jiwa, benda ini tidak berguna bagiku. Huang Kuan mengacu pada, telapak Huang Kuan, kemarahan Huang Kuan, serangkaian keterampilan bertarung langsung dibawa oleh Xiao Yan, dan kemudian kekuatan jiwa yang memenjarakan lingkungan sekitar Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Ini belum berakhir. Dia dengan mudah memblokir putaran pertama serangan tujuan kedua. Xiao Yan tidak punya niat untuk berhenti. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, sosoknya bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul langsung di tubuhnya. Naik, tembak di lokasi mata kedua. Melihat penampilannya, dia jelas ingin bersaing dengannya. Xiao Yan, kali ini hidup atau mati, terserah padamu. Dan Liu Qing juga memegang tangan gioknya erat-erat, menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Sisi, pupil kuning di mata kedua itu cukup aneh, dan dalam sekejap, dia merasakan sosok Xiao Yan menyerangnya dengan niat bertarung yang agung. Pupil hantu bermata tiga ini sangat aneh. Di mata kedua, suara aneh perlahan mengganggu semua orang pada awalnya. Setelah merasa bahwa Xiao Yan tidak mudah dihadapi, ia perlahan-lahan melepaskan lingkaran cahaya kuning. Pada saat ini, seluruh ruang dirender oleh lingkaran cahaya putih susu di tubuh Liu Qing, jadi membiarkan mata kedua melepaskan cahaya kuning tidak akan menutupi cahaya putih susu. Tidak, cahaya kuning ini aneh. Dan Xiao Yan baru saja mendekati mata kedua, 5 meter jauhnya, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya, tentu saja dia menemukan sesuatu. Pupil mata pertama sekarang memancarkan darah merah, jelas nafasnya sekarat, tetapi pupil kuning mata kedua dipenuhi dengan nafas yang sangat keras, dan bahkan jejak keserakahan manusia, ingin menyingkirkannya. Kekuatan jiwa Xiao Yan ditelan. Kemana harus lari, cahaya kuning itu langsung tidak memberi Xiao Yan kesempatan apapun, seperti suara manusia, ia langsung membungkus Xiao Yan dalam tuan-tuan. Ini, tepat setelah diselimuti oleh cahaya kuning, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan tirani tengah menelanki bertarungnya sendiri dan bahkan kekuatan jiwanya dengan jenis kekuatan khusus. Bajingan ini, pada saat berikutnya, Xiao Yan tidak bisa duduk diam. Pertarungan tadi telah menghabiskan banyak energi dendam dan kekuatan jiwa. Jika ia begitu terserap oleh mata kedua saat ini, aku khawatir ia tidak akan jauh dari kematian yang sebenarnya. Hati api Tian Yan, wajah hantu dan nyala api jiwa. Keluarlah untukku. Xiao Yan tidak merasa khawatir setelah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya kuning. Dengan teriakan keras, Xiao Yan, yang diselimuti oleh cahaya kuning, benar-benar memiliki nyala api kuning kebiruan yang muncul di tubuhnya. Apakah kau tidak suka menelan? Aku akan melihat hari ini, siapa yang menelan siapa. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, nyala api biru kuning yang terang tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi yang memurnikan segalanya. Namun, cahaya kuning yang akan menelan Xiao Yan melihat nyala api kuning kebiruan ini, tetapi seolah-olah telah bertemu musuh alami, ia tiba-tiba menyusut, dan melarikan diri kembali ke pupil kuning kedua. Manfaatkan itu sekarang. Begitu cahaya kuning menghilang, sosok Xiao Yan kembali ke pandangan semua orang, dan kemudian Xiao Yan berteriak pada Liu Qing di belakangnya. Pemurnian cahaya, suara Liu Qing agung dan elegan, seperti orang yang percaya pada cahaya, membaca cahaya untuk menguasai kegelapan. Begitu suara itu jatuh, semua cahaya putih susu di tubuh Liu Qing perlahan mengembun di tangan gioknya, dan benih putih susu yang diukir dengan fluktuasi suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan terpantul di depan semua orang. Ini, fluktuasi yang sangat tirani. Namun, jika dibandingkan dengan fusi tiga api suciku, aku khawatir itu masih sedikit lebih buruk. Xiao Yan selesai berbicara, dan perlahan-lahan meletakkan tangannya di dadanya, merasakan detak jantung yang kuat. Namun, yang membuat Xiao Yan sedikit aneh adalah ketika dia melihat benih putih susu itu, satu-satunya jejak kegelisahan di hatinya menjadi tenang, dan bahkan ada semburan suara bahasa sansekerta yang bergema di telinganya. Pergilah, sucikan keinginan jahat dunia ini. Sejak munculnya benih putih susu, kekuatan Liu Qing yang sekuat peri petarung bintang tiga telah turun ke tahap awal peri petarung bintang satu. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menyaret benih putih susu itu dengan kedua tangannya. Tabrakan, benih putih susu itu tampak seperti manusia, mereka sama sekali tidak membutuhkan tindakan Liu Qing. Mereka perlahan-lahan menjauh dari tangan Liu Qing, dan kemudian lengkungan yang agak indah muncul di kehampaan yang tak terbatas, langsung menghadap ke yang kedua. Pupil mata kuning itu melayang dengan lembut. Perjalanan itu cukup tenang, tanpa energi yang keras. Jika Xiaoyan tidak mengerti bahwa benih putih susu itu dipadatkan oleh pukulan sekuat tenaga Liu Qing, dia mungkin telah tertipu olehnya. Wang Om, benih putih susu itu baru saja meledak ke pupil kuning mata kedua, dan tiba-tiba pupil kuning itu bergetar hebat, seolah-olah menghadapi fluktuasi yang sangat mengerikan. Bahkan segitiga tempat pupil merah darah di mata pertama dan pupil kuning di mata kedua berseberangan ternyata sedikit terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang lebih menakutkan. Tempat itu adalah mata ketiga. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang ini menggambar mata ketiga. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kecepatannya langsung melampaui benih putih susu, dan kemudian serangan jiwa yang lebih kuat langsung mengenai yang ketiga. Di kehampaan, jika mata ketiga ditarik keluar oleh pupil hantu bermata tiga, aku takut semua orang di sini akan mati. Wang Om Om, dan setelah dipukul oleh Xiaoyan seperti ini, kehampaan tujuan ketiga benar-benar menghilang perlahan. Gu-gu-gu, sebuah suara aneh muncul langsung dari pupil kuning mata kedua, disertai dengan jejak cairan kuning. Cairan kuning itu baru saja muncul, dan tiba-tiba area tanpa batas ini dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat ekstrim. Seolah-olah dapat dengan mudah melenyapkan semua orang yang hadir. Sudah berakhir, Liu Qing mengangkat kepalanya yang cantik dan perlahan melihat benih putih susu itu mengenai cairan kuning tujuan kedua. Boom-boom-boom, cahaya putih susu yang menyilaukan itu langsung berubah menjadi fluktuasi energi yang dahsyat, dan kemudian berubah menjadi lingkaran riak yang mematikan, membunuh cairan kuning, dan bahkan jejak pertempuran yang sangat mengerikan yang terus dipancarkan Yu Bo. Sangat kuat, Jade Yifeng dan Thunder Snake di bawah, semangat juang mereka tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka, langsung melindungi Liu Qing. Keduanya menatap mata kedua di udara dan ledakan benih putih susu. Gadis ini benar-benar kuat. Titik petik dua, ketika Xiao Yan melihat ini, dia juga melihat bahwa pupil kuning mata kedua, yang masih tak terkalahkan, tiba-tiba melemah, dan bahkan kekosongan tempat mata ketiga berada menjadi semakin ilusi. Tabrakan, ketika benih putih susu baru saja bersentuhan dengan cairan di luar pupil kuning mata kedua, tiba-tiba meledak, dan aliran cahaya putih susu langsung melindungi cairan kuning mata kedua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera tenggelam, dan kemudian menyerang tubuh utama kedua. Tanpa perlindungan kekuatan misterius cairan kuning, mata kedua yang sangat tirani benar-benar mundur di bawah serangan sinar putih susu. Aku selalu punya firasat buruk, ayo pergi sekarang. Xiao Yan berteriak keras, lalu langsung mengendalikan orang-orang yang koma dengan doki, dan buru-buru meninggalkan tempat ini. Hahaha, pasukan mata elang benar-benar punya sesuatu. Tepat saat Xiao Yan dan yang lainnya hendak mundur, suara telapak tangan yang ditepuk perlahan terdengar. Semua orang mendongat dan melihat bahwa di puncak yang tak terbatas, ada seorang pria berpakaian hitam yang perlahan berjalan keluar. Orang ini, melihat ini, Yu Yifeng dan Razer segera menjadi waspada. Jelas, orang ini memberi mereka tekanan yang sangat tirani. Ayo pergi, melihat ini, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Aku tidak tahu mengapa gelombang tekanan yang diberikan pria berpakaian hitam itu padanya agak mirip dengan aura di Sanmu Buitong. Ketakutan yang mengerikan merasuki udara. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba membawa beberapa orang yang tidak sadarkan diri dan langsung mundur ke lantai sembilan. Susu, karena kamu telah menerima permintaanku, untuk menghindari masalah di masa depan, kamu harus mati. Selanjutnya, aku akan memberimu hadiah besar. Ketika pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, wajahnya yang tersembunyi di balik pakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Gelombang delapan sampai satu gelombang Zhongwen Wanguo, hi gelombang delapan, gelombang M. Sial, jalan masuk ke sini diblokir olehnya. Bisakah itu dipatahkan? Tiga menit, suara Xiao Yan dan Yu Yifeng perlahan memenuhi udara. Aku takut, dia tidak akan memberiku kekuatan ini. Dan Liu Qing menatap pria berpakaian hitam itu dengan tubuh yang lemah. Tetapi yang kulihat adalah pria berpakaian hitam itu mengeluarkan benda tak dikenal dari lengannya, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia langsung menuju mata kedua dengan napas samar yang tersisa di pupil hantu mata ketiga, di bawah tatapan mata Xiao Yan dan yang lainnya yang suram, jatuh, langsung hancur. Dan saat pria berpakaian hitam itu menghancurkan sesuatu, ratapan para hantu pengembara perlahan terdengar di seluruh tempat yang tak terbatas, dan saat berikutnya langsung dirangkai menjadi satu mata dan dua mata, dan kemudian kekuatan kedua mata melambat. Perlahan pulih, bahkan di segitiga tengah yang berlawanan dari kedua mata, pupil abu-abu aneh, mengjulang dan mengjulang. Bahkan jika itu mengjulang, pupil abu-abu itu memberi semua orang rasa kematian. Itu adalah mata ketiga, mata Xiao Yan menjadi serius. Jelas, jika pupil hantu, bermata tiga semuanya tiga, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertarungan bintang empat hanya bisa berjalan-jalan, apalagi mereka. Mata, ketiga dari pupil hantu bermata tiga ini adalah noda pupil abu-abu. Pupil abu-abu itu memberi Xiao Yan gelombang kematian yang sangat kuat. Sekilas, sepertinya ada kekuatan misterius dari neraka. Hahaha, tim mata elang, terima kasih telah menerima pekerjaanku. Sebagai gantinya, aku akan memberimu mata hantu bermata tiga. Bagaimana dunia hantu punya waktu untuk bermain denganmu, sekelompok idiot. Aku tidak akan menemani mu mulai sekarang. Su-su, suara pria berpakaian hitam perlahan menyebar ke seluruh ruang, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang. Arah menghilangnya adalah tempat orang jahat dipenjara di lantai delapan. Dan sampai saat ini, aku khawatir orang bodoh itu juga mengerti bahwa semua ini adalah rencana pria di depannya. Memalsukan perintah dari kekuatan besar dunia hantu, dan membiarkan tim Haukeye memasuki pulau es dan api untuk menyelamatkan orang-orang, jadi pria berpakaian hitam itu mengikutinya. Saat memasuki tujuan, pria berpakaian hitam itu mengambil tindakan dan memusnahkan semua orang dalam, untuk menghindari masalah di masa mendatang. Bajingan ini, dia benar-benar menipu kita. Sampai sekarang, Yuyifeng akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh orang lain ketika dia memasuki pulau es dan api dua kali sebelumnya dan sesudahnya, dan dia merasa bahwa perintah ini tidak jelas, bahkan penuh dengan celah. Hanya karena tekanan kekuatan besar itulah dia harus melakukannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Liu Qing menatap Xiao Yan dengan aura lemah dan berkata, Kalian, ayo pergi dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, melalui kekuatan jiwanya yang tajam, dia menemukan bahwa pupil abu-abu dari pupil hantu bermata tiga dan mata ketiga dipenuhi dengan terlalu banyak fluktuasi kematian. Tetap di sini, saya khawatir tidak akan ada peluang untuk menang, tetapi itu hanya akan menambah beban Xiao Yan. Terlebih lagi, alasan mengapa Xiao Yan ingin tetap tinggal adalah karena pupil hantu bermata tiga. Meskipun pupil hantu bermata tiga tidak diragukan lagi menghancurkan Xiao Yan saat ini, itu juga merupakan suplemen yang hebat, jadi ide yang berani perlahan muncul. Jika Anda dapat mengalahkan pupil hantu bermata tiga dan memurnikannya, jiwa negeri dongeng akan berada di ujung jari Anda. Bagaimana dengan itu? Karena kita adalah tim, bagaimana kita bisa meninggalkan rekan satu tim kita dan melarikan diri sendirian? Yu Yifeng tidak bisa melakukan hal semacam ini. Meskipun Yu Yifeng sangat sedih menghadapi Xiao Yan mengatakan ini, tidak ada tanda-tanda untuk mundur. Orang tadi seharusnya menjadi penggagas rencana ini. Dia telah mengikuti kita, dan pintu keluar telah dihancurkan olehnya, tetapi kekuatan jiwaku telah menangkap jalan rahasianya. Tidak ada waktu. Jika kamu tidak pergi, pintu keluar akan ditutup. Aku khawatir kita semua harus mati di sini. Xiao Yan berkata tanpa daya. Mata hantu bermata tiga ini terlalu kuat. Kata Raser, Aku menahannya, kalian pergi dulu, aku punya cara untuk keluar. Sampai jumpa di benua timur. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, gelombang api suci kuning kaki yang menyilaukan langsung menjerat semua orang, dan kemudian tanpa melihat ke belakang, dia langsung menembak ke suatu tempat di tempat yang tak terbatas. Petik 2, Bang Bang Bang, Mata abu-abu ketiga melihat warisan batu giyok dan semua orang melarikan diri, dan segera seberkas cahaya abu-abu, seperti sinar kematian, langsung menembusnya. Kaca, Ketika sinar kematian abu-abu hendak mengenai Yu Yifeng dan yang lainnya, itu langsung dipotong oleh Xiao Yan dengan telapak tangannya. Tabrakan, tempat yang diserang, adalah tempat di mana pria berpakaian hitam itu baru saja memasuki lantai delapan. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu pergi, celah itu sedang diperbaiki dengan cepat, tetapi terkena pukulan tirani dari api suci. Wu Ji itu ternyata adalah celah kecil, dan kemudian semua orang jadi legasi dikirim keluar sepenuhnya oleh Xiao Yan. Selanjutnya, saatnya bersenang-senang denganmu. Melihat semua orang di tim haukeye dan pria berpakaian hitam menghilang, hanya ada Xiao Yan yang tersisa di area yang tak terbatas ini. Xiao Yan tidak memiliki rasa takut, tetapi sebaliknya sudut mulutnya penuh dengan ejekan. Kekuatan pupil hantu bermata tiga di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang Tiga hampir tidak berguna bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan terkuatnya adalah kekuatan jiwa. Mengenai kekuatan jiwa, tiga api suci di tubuh Xiao Yan, dan bahkan banyak cara untuk melawan jimat pemakan jiwa, secara alami tidak sulit. Yang lebih penting, Xiao Yan juga sangat menantikan pupil hantu bermata tiga. Jika dia bisa menelannya, aku takut jiwa negeri dongeng akan datang dengan sendirinya. Pria berpakaian hitam tadi seharusnya adalah orang dari kerajaan hantu. Aku menemukan bahwa seseorang mengikuti kita, tetapi itu salah perhitungan. Dewa pemakan jiwa berkata tanpa daya. Kamu menebaknya dengan benar, pupil hantu bermata tiga memang merupakan suplemen yang hebat untuk kekuatan jiwa, tetapi jika kamu ingin melahapnya, aku khawatir prioritas utama adalah mengalahkannya. Dewa pemakan jiwa berkata sedikit. Gu-gu-gu, tepat ketika Xiao Yan berbicara dengan pemakan jiwa, pupil hantu bermata tiga muncul sepenuhnya. Mata ketiga, mata pertama berwarna biru tua, mata kedua berwarna kuning, dan mata ketiga berwarna abu-abu. Ketiga mata itu bergabung membentuk segitiga, tetapi yang paling menakutkan bagi Xiao Yan adalah mata ketiga berwarna abu-abu. Tampaknya tatapan ketiga abu-abu ini adalah tatapan balik, yang dapat melenyapkan Xiao Yan sepenuhnya. Hu-hu, keluarlah, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berani meremehkan mata ketiga, dan segera membelai dadanya dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, tiga nyala api dengan warna berbeda perlahan muncul di dunia tanpa batas ini. Peringkat 35, Fireheart Tianyan berwarna kaki. Peringkat 24, Api hantu berwajah hantu biru tua, dan api es biru kehijauan berada di peringkat 22. Tiga jenis api suci perlahan muncul, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan pupil abu-abu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi berat. Jelas, menghadapi kekuatan tiga api suci, bahkan pupil hantu bermata tiga sedikit lebih rendah. Satu keping, gelombang delapan sampai satu gelombang zongwen wang ool, hi gelombang delapan, gelombang em, ham gelombang mata hantu bermata tiga, aku ingin melihat apakah serangan jiwamu yang membunuhku lebih dulu, atau tiga api suciku, yang memurnikanmu lebih dulu. Tiga api bersama, hantu dan dewa, air mata kosong, suara siaoyan seperti suara raja tertinggi. Begitu suara itu jatuh, tiga api suci berputar cepat di sekitar siaoyan, dan bahkan setelah munculnya tiga api suci, pupil hantu bermata tiga tekanan pada jiwanya sendiri ternyata telah menghilang tanpa jejak. Gulu-gulu, sampai saat ini, mata hantu sanmu tampaknya tidak menyadari bahwa makhluk kecil ini tampaknya tidak sederhana, jadi aliran cairan biru tua, cairan kuning, dan cairan abu-abu, ketiga cairan itu juga langsung berubah dari tiga menjadi satu. Pupil mata itu mengalir keluar, lalu perlahan menyatu di bawah tatapan siaoyan. Apakah kau akhirnya bersedia melakukan gerakan membunuh? Kalau begitu hasilnya akan ditentukan dengan satu pukulan. Melihat ini, siaoyan tertawa. Jelas, tidak peduli seberapa tirani pupil mata hantu bermata tiga itu, di bawah kekuatan fusi ketiga orang sucinya, mereka. Mungkin akan rentan. Sampai sekarang, sanmu gui tong dan siaoyan memadatkan serangan yang sangat tirani. Huo Xin Tianyan memiliki pertahanan yang sangat kuat sejak zaman kuno, dan wajah hantu serta nyala api jiwa adalah musuh bebu yutan jiwa. Selain itu, napas suci nyala api es yang halus menekan jiwa. Mata hantu bermata tiga telah sombong selama bertahun-tahun, dan sekarang juga sombong. Sudah waktunya untuk beristirahat dengan tenang. Menyaksikan serangan tirani yang terjadi antara siaoyan dan sanmu gui tong. Soul Eater tersenyum perlahan. Selamat menikmati.